Versi keluarga korban, Tanah Longsor Lebong bukan murni bencana, Lampung, keluarga korban tewas Tanah Longsor di Kecamatan Lebong Selatan, Lampung, menyesalkan sikap PT Pertamina Gautermal Energi, PGE, Hulu Lais Bukit Gedang yang begitu lamban menangani peristiwa yang menelan korban jiwa tersebut. Padahal warga menuding penyebab terjadinya Longsor adalah perusahaan tersebut. Seharusnya mereka bertindak cepat menemukan empat para korban yang tertimbun Longsor. Harusnya pihak perusahaan, PT PGE, tidak lamban melakukan langkah evakuasi dan anak saya bersama teman-temannya bisa cepat ditemukan, ungkap Sofian Rodi, 50, ayah dari Ediotris Rajobito, 22, yang merupakan salah satu karyawan PT PGE yang belum ditemukan hingga kemarin, 29.4. Rodi juga kecewa terkait pernyataan pihak perusahaan yang mengatakan kalau kejadian di PT PGE merupakan murni bencana alam. Kalau saja pihak PT PGE mempertimbangkan keamanan lokasi setiap kluster, termasuk rumah jaga dari kontainer tersebut, sejak jauh hari, bencana ini tidak akan ada. Sebelum lokasi jaga dan atau piket itu dibangun, harusnya perusahaan bisa mengantisipasi. Apalagi lokasi jelas berada di bawah tebing-tebing yang berpotensi Longsor dan di atas lokasi jaga atau piket terdapat aliran atau alur sungai dan sewaktu-waktu bisa meluap. Seperti yang terjadi saat ini, ungkap Rodi, ditambahkan Rodi, pihaknya berharap anaknya dan korban lain bisa segera ditemukan. Untuk itulah pihak perusahaan harus berupaya semaksimal mungkin agar seluruh korban bisa ditemukan. Pihak perusahaan juga diminta untuk memikirkan dan mempertimbangkan ancaman ke depannya. Karena ini menyangkut nyawa masyarakat lebong. Hal-hal kecil saja mereka lamban dalam mengantisipasi, bagaimana bencana yang lebih besar lagi yang bisa saja mengancam lebong. Jangan sampai lebong jadilah pindoh kedua. Daripada terjadi seperti itu, mending ditutup saja, daripada nanti masyarakat lebong menanggung dampaknya nanti, kata Rodi Sembari meluapkan isi hatinya. Sementara itu, Humas PTPG Elukmas HS yang dikonfirmasi Rakyat Bengkulu, Jawa Post Group, mengatakan pihaknya menyatakan kalau bencana longsor dan air bah tersebut memang murni bencana alam. PTPG merupakan salah satu korban dalam bencana alam tersebut. Jadi harus digarisbawahi, ini bencana alam dan kita, PTPG, menjadi salah satu korbannya. Kita tetap akan membantu seluruh korban, baik itu karyawan, termasuk masyarakat yang juga menjadi korban, ucap Lukman, DTK Rai JPNN, 0 Share 0 To Add 0 Plus 1 0 Komentar. Terima kasih. Terima kasih.